Bukan suaramu, gak ada mukamu liatan, bukan mukamu. Kenapa? Jangan, jangan. Nah kenapa? Jangan nanti dulu. Oh yaudah, yaudah. Terus, kenapa? Kan majiganku pas loyang, menempatnya kan hari Sabtu, Minggu, Senin. Terus kan keluarnya kan siang majiganku, terus malam, itu kan empatnya malam Minggu. Aku keluar malam, terus gak tidur rumah. Terus pulangku hari Minggu, sore, jam 5. Majiganku tahu dari CCTV. Terus majiganku pulang kan, aku langsung ditegor. Ngomong malam Minggu, tidur di mana, sama siapa. Yaudah, aku ngomong, 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 ngomong. Terus majiganku masih kayak, ya intinya negara aku ngomong sesuatu, dikasih kesempatan. Terus jalan satu bulan, setelah gajian, jalan satu bulan, satu minggu, aku dikeluar. Setelah gajian, satu bulan, terus satu minggu, aku dikeluar. Pertanyaannya, kenapa kamu keluar Sabtu malam? Kamu kemana? Kamu punya pacar? Kamu punya pacar orang Hongkong sini? Iya. Lah kok kamu berani banget keluar malam? Aku gak habis pikir. Kamu lupa kalau nyawamu itu tergantung dari majikan? Aku, enggak. Kamu di Hongkong berapa lama? Empat tahun. Empat tahun, empat bulan. Terus punya pacar orang Hongkong. Pacarmu baik? Baik. Mau nikahin kamu? Enggak. Cuma sekedar, disini cuma main, sampai bareng-bareng kalau nikah enggak. Terus tujuanmu pacaran sama dia apa, sayang? Ya maksudnya aku pacaran juga, dia jalannya hari-hari, tapi enggak sampai nikah gitu loh. Aku pun prinsipku gitu, dia juga gitu. Berarti cuma main aja? Enggak nikah? Umur berapa kamu? 27. 27 sudah siap loh untuk menikah. Sudah punya suami di Indonesia? Sudah. Oh, di Indonesia punya suami? Ya, masih enggak bisa ngomong. Terus, dia laporan sama agent. Aku kan kalau minggu keluar. Terus? Enggak tidur rumah. Terus itu juga ngomong yang macam-macam. Kalau aku di luar itu kerja kalau enggak benar gitu. Ya iyalah, sayang. Eh, lo sekarang gini loh. Sorry, aku ngomong agak kasar. Kan bisa dibilang jadi pelajur. Benar enggak? Pacaran enggak. Pacaran enggak dikasih uang. Kan pacaran enggak dikasih uang, titik juri. Benar enggak? Enggak mungkin enggak. Kamu ya jelas, macik kamu. Tahu, mas sayang. Karena aku itu punya grup. Semua anak Indonesia melakukan kayak gitu. Dan enggak dibayar. Mereka itu upload. Perempuan yang pernah ditidurin sama cowok itu di upload di satu grup. Mengatakan bahwa banyak TKW yang melakukan ini. Dan aku kemarin tuh enggak enggak banget sama mereka. Enggela-enggela sama mereka bahwa tidak semua. Tapi sekarang hari ini kamu ngomong kayak gini otomatis kan. Marahku itu kayak tumbang gitu loh. Karena orang hongong itu punya perisik satu. Pembantu mau ditidurin enggak usah dibayar. Dikasih McDonald. Aku dengar kayak gitu itu marah banget. Tapi ini kenyataan dek kamu, sayang. Terus kemarin aku andik terminin. Ya jelas di intermini, sayang. Maksudnya dia itu enggak nulis surat di sini. Ya jelas enggak nulislah, sayang. Tanya Kak Eden tuh. Mungkin enggak kalau majikanku nulis kertas lain. Di kertas lain gitu loh mas Hidang. Ya mungkin. 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 Di attestment-nya. Aduh. Kenapa? Majikan sendiri tidak mau punya rekod jelek di imigrasi. Kenapa nginter-minit membantu? Tentang enggak maksudku? Kamu kerjaan di sini berapa hari? Berapa lama? Dua tahun, empat bulan. Sudah renew loh padahal. Iya kan? Iya. Bihiton duk, duk. Gimana solusinya lo? Pulang Indonesia lo solusinya. Terus kemungkinan kita tuh disantunya enggak. Kalau majikanku enggak nulis surat jelek ya enggak apa-apa. Kamu kok wani dek rumah majikanku. Kalau CCTV-nya metu malam itu. Aku pikir CCTV-nya itu mati. Soalnya kebiasaan hari-hari ya. Karena orang enggak apa-apa habis pikir. Hari-hari itu lampunya itu nyala gitu loh. Terus pas dia keluar. Itu lampunya mati. Aku pikir yaudah. Aku pikir mati gitu. Tuhan, enggak aku pikir. Abis pikir namanya orang yang sudah kena setan apa gimana. Jangan disalahkan setannya. Yang lakuin kamu kok setannya yang salah. Iya. Terus kamu udah ngomong sama pacarmu kalau kamu di interminit? Udah. Terus dia bilang apa? Ya udah pulang aja aku cari yang lain. Enggak. Iya. Emang... Cuma aku bilang mama aku di interminit gara-gara. Aku enggak ngomong masalahnya. Oh ya jatuh-jatuh nih. Aku patahin ini. Maaf. Terus? Aku enggak ngomong oleh masalah. Aku di interminit keluar sama dia. Aku pingin marah loh lah. Aku denger kayak gini. Aku pingin marah. Aku mbaknya mau mes gak nesu. Saya enggak mau nesu. Jangan kasih aku hari-hari nesu wak. Enggak. Aku cuma pingin anak. Tahu enggak sayang. Aku pernah kejadian satu. Ada anak. Sama kayak kamu. Dan majikannya tidak tahu sebenarnya. Gara-gara dia pingsan ketahuan kalau dia itu sering keluar malam. Dan dia apply lagi ke sini. Karena majikan tidak nulis surat apapun di sini. Dia enggak bisa turun pisahnya. Kenapa? Karena dia dilaporin ke imigrasi kalau jadi wanita itu. Dan saya tidak bisa janji. Kamu bisa proses apa enggak. Cuman kenapa kamu senekat ini? Kenapa? Kenapa aku punya Youtube ini tak upload kayak pelajaran? Ya udah kamu. Bukan. Kamu sudah terjadi enggak bisa ngomong lah. Masukku anak-anak yang lain. Jangan sampai berani keluar. Sabtu malam kalau majikannya pas liburan. Kan ya mampus dong dong. Sekarang siapa yang enggak mampus. Pacarmu harus mari keluar. Nyalih. Jalan satu-satunya adalah. Aku jangan nge-lule untuk curhatan kayak gini. Keciap dia sama kamu. Kamu mau maafkan. Juna cari majikan lagi. Masalahnya kalau gimana ya. Kalau aku datang ke kantor sama kamu cari majikan. Tapi masalahnya itu visanya gitu loh. Sama imigrasinya itu gimana. Aku takutnya cuma itu. Kalau pulang Indonesia kan kemungkinan bisa. Kalau kamu. Mungkin enggak kalau paspor aku di backlist atau di mana. Paspor enggak bisa di backlist. Paspor itu enggak bisa di backlist. Cuma maksudnya kalau kemungkinan aku 100% enggak bisa masuk Hong Kong lagi tuh. Aku cuma mikirnya itu. Tidak ada orang yang ngasih jaminan bahwa kamu 100% bisa ke sini. Tidak ada. Waktu anak-anak dari Indonesia apply ke sini kan tergantung dari imigrasi juga saya. Makanya berharap aja majikan kamu enggak nulis surat jelek ke kamu. Kalau masih jelas-jelas itu gini. Ya kamu harus explain. Maksudnya explain. Kamu harus menjelaskan sama imigrasi. Gini loh dok. Aku nuduh kamu. Tanda kutip. Kamu pembantuku. Tengah malam kamu keluar. Terus aku nulis surat ke imigrasi. Mengatakan bahwa si Yuni ini nakal gini 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 gini. Oke. Kamu. Kan dikirimin surat sama imigrasi. Kenapa kamu dipecat. Sama Yuni ini ini. Kamu bilang loh. Tuduhan itu kan kamu enggak tahu ya. Kamu explain. Saya bekerja dengan Miss Yuni ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti itu. Tapi waktu itu. Masa awak mati jelasin Sabtu malam keluar. Bener enggak? Itu gimana? Tapi masing kamu yakin gak nulis dulu? Aku enggak tahu. Kepalan aku itu datang ke kantor. Aku cuma. Aku kan misalnya. Tengiang-ngiang. Mungkin enggak iya masing kanku. Misalnya aku takut nengajanku. Dian. Tengiang.